Halo, hari ini gue mau jajan salah satu nasi campur andalan di Muara Karang Let's go, gimana tempatnya? Namanya nasi campur Yense Nah, ini dia nasi campur Yense Kita coba pesan ya, cuma karena dia gak bisa makan di tempat jadi kita harus take away Nanti kita review di meja dadang saya Semoga kita makan Menunya Yense Ada nasi Hainam Ada bakmi Syobac Syobac Lengkap Ini adanya di Pasar Muara Karang Pas banget Jadi saya tadi beli yang nasi campur spesial Cepet, masih kembalian Mantep kan? Yuk, ambil dulu kembaliannya Oke, itu udah dapet barangnya Ini Mari kita tes Untuk makan Yes Balik Iya Sudah sampai lagi kan ke meja pasar Dibilang tempatnya Jokat Ini dia Nasi campur Yense Kita bahas dari packingnya Kayaknya, Yense ini memang kita gak bisa makan di tempat deh Dia khusus take away Atau pesan grab Atau pesan gocek Menunya kan tadi udah ya Aku liatin ya Tadi aku jalan ke sana Ini packingnya sih menurut aku Cukup spesial Karena dia gak pake styrofoam Dia pake kayak plastik mica gitu Jadi tuh Lumayan cukup aman ya Buat di take away Kalau styrofoam kan sering pecah Dan Kalau kita mau tuangin kuahnya Kita mau tuangin kuahnya Itu Jadi aman gitu Oke Sudah ngiler banget nih mau makan ya Untuk satu ini tadi harganya kalau gak salah Rp68.000 Saya pesan yang spesial kombinasi Isinya ada casio, babi merah Dan Ayam ya Ayam panggang gitu Tapi biasanya sih saya beli Gak sama ayam gitu Ayamnya gak usah Tapi karena kali ini kita mau review yang Standarnya Jadi kita Beli Denkrut dengan ayam Ayo kita take away Dapet bonus sendok lagi Ya Jadi Tadi dikasih tau Kalau ke Yense itu Di atas jam 10 gitu Sudah pasti kehabisan sih Karena dia benar-benar ngelayaninnya tuh Delivery Grab dan lain-lain Wala Nih ya Spesialnya tuh masih pakai daun pisang nih Kata orang kalau pakai daun pisang itu kan lebih wangi Dan lain-lain ya Jadi dia alasnya masih pakai daun pisang Dia gak pakai kayak kertas karbon Nah terus ada partnya ada apa aja Let's go Ini ada Sambal goreng kentang Ini yang spesial Yang kadang kita gak temuin di nasi campur lain Sambal goreng kentang Terus habis gitu Di bawahnya Ada samcan Ada samcan Babi merah Dan dapet kulit Kulit babi Dan dapet Kuahnya juga Kuah kaldunya Stoknya nih Stoknya ya Kuah kaldunya ya Nah Terus Apa lagi ya Terus di bawahnya lagi ada ayamnya Yuk kita bongkar lebih detail ya Oke Mari kita cek Ada apa aja disini Samcan Dengan lapisan yang cukup baik ya Tiga lapis Ada minyak Ada kulitnya Yang sangat kering disitu Babi merah Ini menurut saya dia babi merah Yang menggunakan Leher atau Kapsin kembang Karena moist sekali Seperti dibakar madu seperti itu Moist Sangat Perminyak Dan Kayaknya bakal lempuk Terus ada Kulit babi Terus ini Sambal goreng kentang Salah satu Kiri khas dari Nasi Campur Yensei itu ada Ini Sambal gorengnya ini Ini menambah Dan nikmatan rasa Namanya nasi campur ya Kita campur aja ya Terus habis gitu Ini spesial sih Pake daun pisang sih Masihan sih Ya kan Kita buka lagi Ada Telur Telur Ini telur ayam ya Bukan telur babi ya Terus ada ayam Panggang Pacem panggang gitu loh Panggang manis gitu Dan satu lagi ada Sambal hijaunya Ini kebang Terus habis gitu ada Ini nih Sausnya Saus Kecap Apa ya ini Madu manis gitu loh Tapi coba nanti kita icipin ya Jadi pertama kita campur dulu semuanya Oke Tadi part-partnya udah Sekarang pertama yang perlu kita lakuin adalah Sausnya nih Sausnya tuangin dulu ya Campurin Ayo kamu tipe yang makan nasi campur langsung dicampur semua Atau dipisah-pisah Sadar Kayak makan bubur ya Terus karena saya suka pedas Ih sambal aku mana tadi Sambal hijaunya ini Sambal hijaunya ini juga Hmm Enak banget Enak banget ini Coba ya Saya colek Hmm Mantep Sambal hijaunya ini Jadi dia ada Uang putihnya Ada sambal hijaunya sendiri Sedikit garam Rasanya asin Tapi Uang putihnya strong Enak sih Sambal yang enak Terus coba kulit I Dan Kita akan coba Satu per satu dulu Makan Oh iya Eh saya lupa ya Bience dia pakenya nasi hayunam Ya Dengan kaldu yang sangat mantep ya Nasi hayunamnya itu warnanya benar-benar coklat Dan benar-benar pulen Coba dulu Makan Saya coba Nasi hayunam Tuh Nasi hayunamnya itu pulen Terus Berasa banget Ada bumbu-bumbunya disitu Karena saya bukan chef Saya gak tau ada bumbu apa aja Tapi Rasanya gurih banget Dan enak Gurih Ini harinya benar-benar enak Nah sekarang Samcannya nih bagian paling penting Samcannya itu kan lapis ya Tuh Lapis ya Terus kulit luarnya nih Kita coba Kulitnya Samcannya di masak dengan Enak Tidak overcooked Terus kulit luarnya Benar-benar jaring yang kayak Krek-krek-krek gitu tuh Masih makan Terus Bumbu samcannya juga enak banget Terus ini babi merahnya Casio-nya Casio-nya itu cenderung gelap ya Samcan merah bakar Mungkin karena dia Dibakar madu gitu ya Terus Coba Casio-nya Cas banget Manis Kayak manis-manis gitu Terus ada kayak sensasi rasa Casio-nya sih Angkatnya gitu ya Manis Pas gitu Ayamnya nih Kayak sama dia Digeprek gitu Digeprek baru dipotong-potong Jadi mungkin biar empuk Ini juga enak Semuanya Pak Wajar aja Kau yang sini Salah satu nasi campur Menurut gua Terbaik saat ini Menurut ayah Ini kan Pendapat pribadi Bapak ibu bisa Beri nasi campur Yang sini Tuh Postnya juga Banyak isiannya Topiknya Tuh Topiknya semua nih Banyak loh Dengan 68 ribu Bapak ibu Dapat topik Daging babi Sebanyak ini Semelintah ini Kan mungkin Perbandingan Nama nasinya Satu banding Satu nih Ya Mantap banget deh Nih sambal gorengnya Itu Enak ya Saya jarang sih Namun ada nasi campur Terus ada sambal gorengnya Gini Jadi Sensasinya tuh Kayak makan Yang semuanya tuh Bener-bener Ada sausnya gitu Babi merahnya kan Sudah moist gitu Ada kayak Minyak-minyaknya gitu Terus Nasi Nasi Nyi tim Eh Nasi Nasi H6 Nya Lembur Samcam Semuanya ngasih sensasi Crackling di mulutnya Ditambah lagi Kelupuk kulit babi ini Jadi di mulut itu Bener-bener rame Tengah Tuga lembut gitu Samcamnya sih Menurut aku Suara sih Karena bisa garing banget Kulitnya Dan dia pakai samcam yang Emang lapisnya bagus Tidak terlalu tebel Minyak Jadi di mulut Tidak oily Banget gitu loh Tetap ada minyaknya Tapi dagingnya Juga harus ada Gitu Ini lah samcam-samcam yang Lepuk kulit asing Sambelnya juga Tidak terlalu pedas Oh iya Aku lupa Belum tuangin Kuahnya Kuahnya Digit aja ya Kucip dulu kuahnya Kaldunya Juga enak Asin Asinnya pas Terus habis itu Ada kayak Dia kayaknya Pake tulang gede deh Tulang yang ada Kaldunya gitu Jadi berasa banget Stoknya Sirem aja ya Cobain Campur Kita sirem Waduh Pasti lebih soft lagi nih Karena ada kuahnya Kita coba Makan Oh kan jadi lembek Jadi kayak makan satu Masitin Ini enak Enak banget Masit campurnya Pas kita campur semuanya Casio Kuku Tamcan Makan jadi satu Enak Bapak ibu Jangan mau tau alamannya Yang ser Bisa klik di Project Gohut Atau Drapfood Tiense Testo Nanti menunya disitu Ada Atau bisa langsung Takeaway dateng Ke pasar muara karang Makan aja di mobil Atau gimana Di takeaway aja Itu ada di Pasar muara karang Pasar muara karang Pasar Tiense Pas kok gak Di podokannya Nanti saya Sertain ya Alamat Tiense Disini Ini saya cari dulu di google Tadi saya lupa Nanya Habis gitu Ini salah satu Nasi campur yang rekomen Di pasar muara karang Di Jakarta Utara Rasanya enak Harganya juga Worth it Dapat jadinya banyak Ini bapak ibu Selamat Bercoba Makanan baru Enak Saya akan Refri-refi Lagi yang lainnya Ini rekomensi Nasi campur Ini enak Enak Bumbu-bumbunya Berasa Packingnya rapi Uniknya Pake daun pisang Lagi Sepat Tiense Juga Bisa peseng Masih tumpang Tumpang Yang isinya Kanan Kirinya Babi Semua Gitu Coba 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 Yang spesial Nasi Hainam Lengket Enak Lengket Tapi Di mulut Enggak Enak Pas Kambil goreng Kambil goreng Kambil goreng Kambil goreng Kambil goreng Kambil goreng Untuk Oke Sekian Makan hari ini Masih campur Yense Jangan lupa beli Jangan lupa Icipin Di Resto Yense Alamat enter Ada di Ini enggak ya Aduh editnya susah Di Slice-slice Nanti saya kasih foto-fotonya Yense Yang jelas Ada di Pasar mana Bapak Ibu Ketik saya di Google Maps Pasar mana Atau langsung Resto Yense Dan saya saranin Kesini pagi Di bawah 10 Karena antri Dan Ini kan orang Pada sarapan Pada beli nasi Yense Semua Sampai ketemu Di Jajan-jajan Babi yang lainnya Bye-bye Jangan lupa Subscribe, follow, like, share Ke kerabat-kerabat Mungkin ada yang lagi Keliburan ke Jakarta Nyari nasi campur Di Jakarta Utara Nasi campur Karena dia buka Cuman pagi Malamnya tutup Nggak ada lagi Buat sarapan Bye-bye Sampai ketemu